Seruan pembakotan terhadap sejumlah brand yang mendukung Israel terus digaungkan di seluruh penjuru dunia. Seperti yang diketahui, beberapa brand secara terang-terangan mendukung Israel di antaranya restoran cepat saji McDonald's atau MCD dan gerai kopi Starbucks. Di mana brand-brand tersebut ketahuan memberi makan tentara Israel. Adapun, salah satu negara yang melakukan pembakotan terhadap brand-brand tersebut adalah Melbourne, Australia. Informasi tersebut diketahui dari unggahan akun X-Steel Indigo. Dalam unggahan itu terlihat sejumlah warga Melbourne menempelkan stiker di berbagai tempat di gerai McDonald's dan Starbucks. Tampak, warga Melbourne menempelkan stiker di pintu, dinding, dan logo McDonald's dan Starbucks. Stiker yang ditempelkan bertuliskan, perusahaan ini mendukung genosida, dan mereka juga menempelkan stiker bendera Israel yang dicoret dengan tulisan, boykot. Tak sampai di situ, warga setempat juga menempelkan stiker peringatan. Peringatan itu berbunyi bahwa Israel telah melanggar hukum internasional dan melanggar hak asasi manusia. Sontak, gerakan tersebut mendapatkan tanggapan dari warganet Indonesia. Warganet mendukung gerakan yang dilakukan oleh warga Melbourne. Bahkan warganet berharap warga Indonesia melakukan hal yang serupa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!